From Zero to Hero Mungkin tepat diberikan kepada Lestik Kejora dan Rizky Bilar Pasangan yang kini eksis membintangi serial drama di RCTI ini mengawali karir mereka dengan penuh perjuangan Simak kisah ups and downs perjalanan karir Lestik Kejora dan Rizky Bilar dalam movie actor journey kali ini Terlahir dengan nama Lestiana pada 5 Agustus 1999 di Cianjur, Jawa Barat Lestik Kejora merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan satu-satunya anak perempuan Dari pasangan Endang Mulyana dan Soekartini Kakaknya bernama Benny Mulyana Sopyan Adiknya bernama Redi Mulyana Sopyan Sejak usia 4 tahun, Lestik hobi menyanyi Ia tekun berlatih lagu tradisional Sunda secara otodidak menggunakan media kaset VCD Saat berusia 5 tahun, Lestik telah berani tampil di depan umum Ia tampil menyanyi di perayaan 17 Agustus dan acara kenaikan kelas Menginjak usia 8 tahun, Lestik pun memulai karirnya sebagai penyanyi orkes dari panggung ke panggung Beberapa tahun berikutnya, Lestik Intens bekerja sebagai penyanyi organ tunggal Dengan mengikuti grup organ tunggal di kampungnya Sang ayah setia mengantarnya ke tempat acara organ tunggal Ya, orang tua Lestik sangat mendukung putrinya berkarir di dunia tarik suara Kerja keras Lestik kecil, dalam menggeluti profesinya sebagai seorang penyanyi organ tunggal Ternyata tak berjalan mulus Tuntutan penyanyi lagu dangdut di sebuah acara organ tunggal tidak hanya mengasah vokalnya Namun juga menguji mentalnya Suatu ketika, saat di bangku SMP, Lestik mengaku pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat bernyanyi Yakni, mendapat saweran dari penonton Sang ayah melihat hal tersebut sebagai pelecehan terhadap anaknya Karena kejadian itu, ayah Lestik sempat melarang Lestik untuk menyanyi Lestik pun terubah untuk kembali menjadi penyanyi organ tunggal Namun, siapa sangka momen tersebut menjadi titik balik perjalanan karir seorang Lestik ke Jorah? Ia mencoba meniti karir menyanyinya melalui jalan lain Yakni, dengan mengikuti audisi kompetisi menyanyi nasional yang diselenggarakan salah satu TV swasta Dengan bakat dan hasil kegigihannya berlatih Lestik lolos babak audisi serta mampu bertahan di kompetisi tersebut hingga babak final Lestik ke Jorah memati kerja kerasnya dengan terpilih sebagai juara satu kompetisi menyanyi ini Ia mendapatkan uang dengan nominal fantastis, mobil, dan kontrak dengan label musik Yang menaungi sejumlah penyanyi papan atas Indonesia Seperti Afgan dan Maudi Ayunda Ia pun akhirnya mengeluarkan single berjudul Kejorah Sukses menjadi penyanyi populer jempolan kompetisi menyanyi bergengsi Lestik tidak melupakan pendidikannya Ia melanjutkan pendidikan SMA di Tangerang Kemudian menempuh perguruan tinggi di salah satu universitas swasta di Indonesia Mengambil jurusan S1 ilmu komunikasi Setelah menekuni pendidikannya beberapa waktu Lestik tetap eksis berkarir di dunia entertainment Dan meraih segudang prestasi Pada tahun 2017 Lestik kembali menoreh prestasi di industri musik Dengan meraih penghargaan sebagai arti solo pria Atau wanita dangdu terbaik anugerah musik Indonesia Tidak hanya itu Pada upacara pembukaan Pesta Olahraga di Fabel Asia 2018 Lestik berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi kenamaan Indonesia Yakni Armad Maulana Once Mekel Maudi Ayunda Fidyal Diano Zara Leola Regina Putirai Dan Putri Aryani Untuk menyanyikan lagu tema resmi ajang tersebut Yang berjudul Song of Victory Lestik seringkali dijuluki diva dangdut milenial Pada Oktober 2020 Dipercaya menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia Sebagai bintang tamu acara X and All Store Di saluran XN Asia Yang berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Untuk mendukung pengampanyakan protokol kesehatan Indonesia Care Ia menjadi satu-satunya perwakilan dari jenri dangdut yang dipercaya di acara tersebut Bersanding dengan penyanyi kenamaan internasional lainnya Seperti Anggun, Panish Wu, Michael Bolton, dan lain-lain Masih di bulan yang sama Lestik menjadi salah satu pembicara di ajang IdeaFest 2020 Ajang tersebut berfokus terhadap pengembangan generasi muda dan kewirausahaan Lestik kejuaraan juga dipercaya oleh Spotify sebagai Artist of the Month Di Indonesia dalam rangka program kampanye Equal Dalam kampanye tersebut Foto Lestik terpilih untuk dipasang di papan reklama Digital Times Square di New York, Amerika Serikat Pada bulan November 2023, Lestik menjadi spesial guest star Pada konser World Tour Givo Group Vokal Klasik Ria Internasional yang bertajuk A New Day Tour Keren banget ya prestasi Lestik kejuara Di momen gemilang karirnya itu Pada Agustus 2021 Terpublikasi pernikahan Lestik dengan aktor yang kerap membintangi serial drama TV Rizky Bilar Bersama Rizky Bilar Lestik membangun kanal Youtube bernama Les Love Entertainment Keduanya juga mengeluarkan single bertajuk Takdir Cinta Mereka pun kini beradu akting dalam satu serial drama produksi MSC Pictures Berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah Yang tayang di RCTI Meski jam terbang dalam berakting tak sebesar suaminya Lestik mampu merebut hati penonton dengan perannya sebagai arsi di serial drama tersebut Rizky Bilar sampai membuat netizen gemas menontonnya Sebenarnya Gimana sih Rizky Bilar memulai karirnya? Yuk giliran kita bahas perjalanan karir suami dari Lestik kejuara Rizky Bilar Seperti sang istri Karir pria kelahiran Medan 12 Juli 1995 ini Juga mengalami pasang surut Perjalanannya dimulai saat ia mendapat tawaran menjadi seorang model di Medan Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall Saat itu Bilar takut dengan kesan yang ia tangkap dari dunia model Sehingga tawaran tersebut tak langsung ia terima Beberapa bulan kemudian Bilar akhirnya yakin untuk mencoba terjun di dunia modeling Ia pun memulai karirnya sebagai model di Medan Lalu beralih ke Jakarta Dengan mengikuti pemilihan model majalah remaja populer di Jakarta tahun 2011 Masih pulak-balik Jakarta Medan Bilar mencoba bakat lain Yakni acting dengan mengikuti berbagai casting Sayangnya ia tak lantas lolos casting yang ia jalani Beberapa pihak casting mengatakan pada Bilar Bahwa logat Medannya cukup kental Namun Bilar tak patah semangat Ia terus berusaha hingga akhirnya mendapat Kesempatan acting pertamanya di tahun 2015 Lewat peran kecil dalam suatu serial TV Peran demi peran ia jalani meski bukan karakter utama Lama-kelamaan Bilar sempat merasa down Karena ia selalu mendapat peran pendukung Ia merasa karirnya di dunia seni peran tidak berkembang Dan di dunia tersebut bukanlah untuk dirinya Bilar pun terpikir untuk bekerja di Jepang Sebelum benar-benar pergi ke Jepang Awalnya Bilar sempat memasang target selama 3 bulan Ia berharap selama waktu tengah tersebut Ada pekerjaan yang membuat pendapatannya lancar Saat itu memang belum ada penghasilan syuting Dan penghasilan udah semakin seret Aku kuatkan dekat untuk tetap ke Jepang Cuma saat itu Aku kasih waktu deadline 3 bulan Kalau memang masih begini-gini aja Tidak ada perubahan sama sekali Gue pasti ke Jepang Ungkapnya Berkat kehendak Tuhan Bilar akhirnya mendapatkan pekerjaan di bulan kedua Saat itu ia didapuk sebagai Toko utama Dalam suatu serial drama Berpasangan dengan Amanda Manopo Pekerjaan itulah yang kemudian Menyelamatkan Bilar Dari rasa putus asa Dan rencananya pergi untuk menjadi buruh di Jepang Perannya di serial tersebut Sekaligus menjadi penanda pertama kalinya Bilar mendapat peran utama Keberuntungan lain berpihak padanya Saat serial drama ini baru berjalan 15 episode Bilar mendapatkan tawaran Untuk menjadi brand ambasador Salah satu makanan terkenal Dan penghasilannya sebagai brand ambasador tersebut Bilar mampu mewujudkan mimpinya membeli mobil BMW Keberuntungan hadir kembali Saat serial itu tiba-tiba selesai Bilar mendapat tawaran Membintangi series yang dibintangi Vanessa Priscilla Keberkahan dia kembali rasakan Dengan ber-acting bersama istrinya sendiri Lesti Kejora Nah siapa nih yang udah nonton Acting Keren Rizky Bilar dan Lesti Kejora So that's movie actor journey episode kali ini Hope you all get inspired Thanks for watching and don't forget subscribe MNCP Movie YouTube channel Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax